Pendekar bodoh, jilid 14. Sesudah Chin Hai selesai meniup sulingnya, dengan metu basah Lin Lin berkata, terima kasih, hai ke, aku telah mendengar suara hatimu. Memang engka semenjak dulu sangat baik padaku. Ingatkah kau betapa dulu kau mati-matian melawan guruku untuk membela aku? Ahaha, aku tidak dapat melupakan semua kejadian itu. Chin Hai memandang wajah Lin Lin dengan tersenyum. Ha, kau mengingatkanku akan hal-hal dahulu. Dulukah seorang anak perempuan yang berkuncir dua, yang nakal, bengal, dan bandel bukan main Chin Hai tertawa dan matanya memandang penuh menggoda. Lin Lin cemberut. Dan kau, kau, ahaha, lucu sekali. Aku kenapa Chin Hai menuntut? Engkau buruk rupa? Kepalamu gundul penuh kudis, dan engkau bodoh, dan nakal. Lin Lin tertawa geli dan Chin Hai lalu berdiri menangkapnya, tetapi Lin Lin lebih cepat, karena gadis ini telah berdiri dan lari. Chin Hai mengejarnya sambil berkata, awas, kalau kena tangkap, ku cubit bibirmu yang nakal itu. Lin Lin berlari memutari pohon dan tanaman kembang, Chin Hai mengejar dan mereka pun berkejar-kejaran bagaikan dua orang anak kecil, begitu gembira, begitu mesra dan penuh bahagia. Tiba-tiba Kuei Tiong munculnya dari pintu belakang. Dengan wajah tak senang dia berkata, Lin Lin ayah memanggilmu. Tanpa menengok kepada Chin Hai, Kuei Tiong lalu masuk kembali ke dalam rumah. Lin Lin memperlihatkan wajah kecewa. Akan tetapi Chin Hai berkata, pergilah, Lin Moi. Tentu ada suatu hal penting maka Iai Tiong memanggilmu. Lin Lin kemudian masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Chin Hai yang kembali duduk melamun dengan penuh kebahagiaan. Ketika tiba di kamar ayahnya, Lin Lin melihat ayahnya duduk seorang diri dengan muka muram. Begitu melihat anak gadisnya masuk, ayah ini serta merta menegur. Lin Lin sikapmu sungguh tidak patut dan memalukan. Lin Lin terkejut dan memandang kepada ayahnya dengan heran, ada apakah, ayah? Engkau bergaul terlalu dekat dengan Chin Hai, hal ini tidak patut sekali. Lin Lin tahu bahwa ayahnya ini tentu telah mendapat laporan-laporan dari Kuei Tiong. Ayah, apakah salahnya kalau aku bergaul dengan Engkau Hai? Bukankah Ia keluarga kita sendiri dan bukankah Ia juga seorang pemuda yang baik dan gagah serta telah menolong kita jawabnya dengan berani? Betul, akan tetapi kau harus ingat bahwa Engkau telah dewasa dan dia seorang pemuda dewasa pula. Tidak patut kalau Engkau berlaku terlalu manis dengan dia. Apa akan kata orang luar kalau melihat? Ayah, mengapa Engkau berkata demikian? Lin Lin bertanya dengan marah. Engkau Hai adalah seorang pemuda baik dan sopan. Aku, aku suka bergaul dengan dia. Memang semenjak dulu Lin Lin sangat dimanja oleh ayahnya sehingga ia berani bersikap bandel terhadap ayah ini. Lin Lin, Kuei Enli yang menghela nafas. Di dalam hal ini Engkau harus taat kepada aku. Engkau sudah cukup dewasa dan setiap saat akan ada orang yang datang melamarmu. Engkau harus memutuskan hubunganmu dengan Chin Hai dan jangan lagi kau bertemu dengan dia kalau tidak ada keperluan penting. Ayah gadis itu berseru. Diam. Engkau harus menurut, atau apakah Engkau ingin menjadi seorang anak yang putau, tidak berbakti? Di bentak seperti ini, Lin Lin menundukan kepala dan menangis. Ayah, kau, kau kejam katanya dan ia lalu melarikan diri menuju ke kamarnya, di mana ia membantingkan dirinya di atas pembaringan sambil menangis terseduh-seduh. Tak lama kemudian, Leon Nio masuk ke kamar itu dengan tindakan perlahan. Ia memeluk tubuh gadis itu dan berbisik mesra. Lin Lin, aku sudah tahu akan kemarahan ayahmu. Anakku, apakah kau suka kepada Chin Hai? Jawabnya terus terang, anakku, bagaimana kalau aku mengajukan usul kepada ayahmu agar kau dan Chin Hai dijodohkan? Setujukah kau? Lin Lin tersentak bangun dan menyusut air mata. Dia lalu memandang kepada Leon Nio dengan matlah terbelalak. Tak pernah terpikir olehnya tentang perjodohan dengan Chin Hai, karena itu pertanyaan yang tiba-tiba datangnya ini lantas membuatnya bingung dan malu. Kemudian, sambil terisak ia memeluk ibu tirinya dan menangis lagi. Lin Lin, kata Leon Nio sambil mengusap-usap rambut gadis itu, Kepada ku tak perlu kau menyimpan rahasia hatimu. Kalau kau tidak setuju, katakanlah. Jika kau diam saja, maka akan kuanggap bahwa kau setuju, dan sekarang juga aku akan bicara dengan ayahmu. Lin Lin diam saja, hanya tubuhnya bergoyang-goyang karena menahan isak tangisnya. Sudahlah, tenangkan hatimu dan kaserahkan saja persoalan ini padaku, Dan setelah menepuk-nepuk bahu Lin Lin, Nyonya yang baik hati ini lalu meninggalkan kamar Lin Lin dan menuju ke kamar suaminya. Lin Lin adalah seorang gadis yang berhati keras dan bersemangat. Ia tak dapat menahan sabar menunggu hasil daripada pembicaraan ibu tirinya dengan ayahnya. Maka, setelah menanti sebentar, lalu dia mempergunakan kepandainya melompat keluar dari jendela kamarnya, Kemudian dengan hati-hati sekali dia mengintai di atas genteng dan mengintai ke bawah, Di mana ayahnya sedang bercakap-cakap dengan Lon Niu. Pada saat itu Chin Hai dengan hati girang sekali masuk ke dalam rumah untuk memasuki kamarnya. Tiba-tiba telinganya yang tajam dapat menangkap lapat-lapat suara kuein liang seperti orang sedang marah. Maka ia lalu mengambil jalan memutar, keluar lagi ke belakang dan mempergunakan kepandainya melompat ke atas genteng. Alangkah ranya ketika dia mendapatkan Lin Lin sedang mengintai pula, Maka secara diam-diam ia cepat menyelingap ke tempat lain dan mengintai dari bagian lain. Ia tak perlu mengintai, hanya memergunakan ketajaman pelinganya untuk mendengarkan. Tidak, tidak. Sekali-kali tidak kata-kata kuein liang keras-keras dan dengan suara marah. Memang ia seorang yang cukup baik dan cukup gagah, Akan tetapi orang zaman dahulu pernah berkata bahwa memilih mantu harus melihat keadaan orang tuanya. Dan apakah orang tua anak itu? Pemberontak. Apakah kau pikir aku harus berbesan dengan seorang pemberontak? Tetapi ayahnya sudah meninggal dunia dan tidak perlu lagi kiranya kita membawa-bawa namanya terdengar launimar membantah. Hem, harimau mati meninggalkan kulitnya, manusia mati meninggalkan namanya. Dan nama apakah yang ditinggalkan oleh orang sisye itu? Nama busuk pula. Pikirlah dengan tenang. Chin Hai berbeda dengan ayahnya, ia adalah seorang anak yang baik. Juga mereka berdua telah saling mencintai. Apa terdengar kuein liang berseru marah? Saling cinta? Bagaimana kau bisa tahu? Lin Lin sudah mengaku kepada aku. Anak keparat. Tidak, tidak boleh. Ia harus menjadi mantu keluarga gang di sitok, dan habis perkara. Kedua suami istri yang sedang bertengkar ini tidak tahu betapa di atas genteng terdapat dua orang yang pada saat itu berwajah pucat sekali. Air mati mengalir turun membasahi pipi Lin Lin dan hatinya terasa bagaikan di remas-remas. Sedangkan Chin Hai berdiri pucat dan air matanya mengalir pula, akan tetapi bukan akibat sedih, hanya sakit hati mendengar betapa ayahnya dan keluarganya dipandang hina dan rendah sekali. Sakit hatinya yang dahulu, yang telah dapat dipadamkan ketika ia bertemu kembali dengan Ie-Ie-nya dan terutama dengan Lin Lin, kini timbul kembali. Ayahnya sekeluarga telah ditangkap oleh kuein liang, dan kini bahkan dihinanya lagi. Ayahnya yang telah menjadi tanah itu masih direndahkan. Timbul keangkuhan serta kemarahan di dalam hati Chin Hai. Kalau saja dia tidak ingat kepada Lin Lin, tentu dia sudah melomcat turun dan menyerbu kuein liang yang berani merendahkan ayahnya. Dengan hati sangat terluka Chin Hai melomcat turun dan langsung menuju ke kamarnya, mengambil semua pakaiannya dan segera keluar dari situ. Akan tetapi, ketika keluar dari rumah itu, Lin Lin yang berada di atas genteng sambil menangis, dapat melihatnya. Cepat gadis ini melomcat turun pula dan mengejar sambil berseru. Hai Ko, kau hendak kemana? Mendengar suara panggilan Lin Lin, Chin Hai mengeraskan hatinya dan tanpa menengok lagi dia malah mempercepat larinya. Akan tetapi, karena serangan batin yang amat hebat itu dan karena nafsu marahnya yang menggelora, maka luka di dadanya yang belum sembuh betul itu lalu pecah kembali dan tiba-tiba saja ia merasa betapa dadanya sesak dan panas. Chin Hai mempertahankan rasa sakit ini dan terus berlari cepat, sedangkan Lin Lin tetap mengejar sambil berteriak-teriak dan menangis. Eng Ko Hai, tunggu. Eng Ko Hai. Setelah hampir 20 li jauhnya, Chin Hai merasa tidak kuat lagi. Hari mulai gelap dan kebetulan sekali dia melihat sebuah kulil di pinggir jalan. Dia lalu memblok ke sana dan seorang Hwesyo tua menyambutnya. Lu Su Hu, tolonglah beri sebuah kamar padaku. Aku sedang terluka dan tolong kau cegah siapa saja yang memasuki kamarku. Hwesyo yang baik hati ini membawa Chin Hai ke sebuah kamar di mana terdapat sebuah pembaringan bambu sederhana. Chin Hai kemudian menutup kamar itu dan duduk di atas pembaringan, lalu bersemedi untuk melawan rasa sakit di dadanya. Lin Lin yang tidak tertinggal jauh karena selain ia memiliki ilmu berlari yang cukup cepat, juga karena sakit di dada Chin Hai membuat pemuda itu agak lambat larinya, dapat cepat menyusul dan gadis ini girang sekali ketika melihat bahwa Chin Hai memasuki kulil itu. Ia juga masuk ke dalam kulil dan disambut oleh Hwesyo tua tadi. Lu Su Hu, dimanakah perginya orang tadi? Aku ingin bertemu dengan dia. Hwesyo itu dengan muka sabar berkata, duduklah dulu, Nona. Chou tadi sudah berpesan bahwa siapapun tidak boleh bertemu dengan dia. Tetapi Lin Lin menjadi tidak sabar. Orang lain tak boleh bertemu dengan dia, tetapi aku harus bicara dengan dia. Kata-katanya ini dikeluarkan dengan suara keras sekali. Tidak baik memaksa orang yang tidak mau bertemu muka, Nona. Hwesyo tadi berkata dengan masih sabar. Kata-kata ini membangkitkan keangkuhan Lin Lin, maka ia berkata, kalau memang tidak mau bertemu, biarlah aku bicara dari luar kamarnya saja. Karena gadis ini mendesak terus, akhirnya Hwesyo itu terpaksa mengantarkan Lin Lin ke kamar Chin Hai. Engkohai suara Lin Lin mengandung isap ketika ia memanggil dari luar kamar. Semenjak Lin Lin datang, Chin Hai sudah mendengar suaranya, dan pemuda ini menahan gelora hatinya yang ingin sekali keluar dan bertemu dengan gadis itu. Akan tetapi hatinya berbisik, ayahnya telah menghina ayahku. Maka ia lalu menjawab dari dalam, Lin Lin, ada apakah kau mengejarku? Bukankah kau sudah mendengar sendiri kata-kata ayahmu tadi? Hwesyo itu meninggalkan mereka karena ia maklum bahwa gadis ini benar-benar memiliki hubungan dengan orang di dalam kamar. Hai Kho, jangan kasamakan ayah dengan aku kata Lin Lin dengan suara memohon. Sudahlah Lin Moi, kau pulanglah karena ayahmu tentu akan marah sekali jika tahu kau menyusul ke sini. Pulanglah dan biarkan aku orang rendah ini merana seorang diri. Kau lupakan aku, aku tidak berharga di hadapan keluarga Kwee yang terhormat. Ingatlah, aku seorang keturunan pemberontak hina. Eng Kho Hai, Lin Lin menangis sedih dan dengan nekat dia lalu mendorong daun pintu kamar Chin Hai. Dia melihat betapa pemuda itu dengan muka pucat sedang rebah di pembaringan bambu dan keadaannya menyedihkan sekali karena pipi pemuda itu basah oleh air mata. Eng Kho Hai Lin Lin menubruk dan gadis ini menangis terseduh-seduh sambil mendekap kaki Chin Hai yang tertutup selimut. Melihat keadaan gadis kekasihnya yang benar-benar menyatakan cinta hati yang sangat tulus kepadanya ini, hati Chin Hai melunak. Lin Moi. Lin Moi, jangan kau bersedih, adikku yang manis, katanya dengan penuh kasih sayang. Lin Lin menyusut kering air matanya, dan di antara air matu yang membasai bulu matu yang panjang dan bagus itu, ia tersenyum. Hatinya girang lagi mendengar suara Chin Hai yang penuh kasih sayang itu. Apabila kau tidak ingin aku menangis, janganlah kau membenciku dan jangan kau pergi meninggalkan aku, Eng Kho Hai. Chin Hai merasa terharu sekali. Adikku, percayalah, selama hayat dikandung badan, aku takkan sanggup membenci kau. Aku akan tetap mencintaimu, mencinta dengan sepenuh hati dan nyawa. Lin Lin memandang dengan sayu. Hai Kho, kau maafkanlah kata-kata ayahku tadi. Dia memang kejam, ah, akan ku katakan terus terang kepadanya. Aku tidak sudi dijodohkan dengan orang lain, lebih baik aku mati atau, atau, aku akan minggat dan pergi bersama kau, Eng Kho Hai. Chin Hai tersenyum sedih. Jangan begitu, Lin Lin tidak baik seorang gadis gagah dan berbudi seperti Eng Kho melarikan diri. Habis, bagaimanakah baiknya, Hai Kho? Ayah begitu keras hati dan kukuh. Putrinya begini keras hati dan kukuh, kenapa ayahnya tidak Chin Hai menggoda? Kita harus bersabar. Aku tahu bahwa ayahmu bukan seorang jahat, maka biarlah kita menanti sampai dia berubah pendirian dan tidak begitu membenciku. Ayah tidak membencimu, tetapi agaknya membenci ayahmu. Chin Hai menghela nafas. Itulah. Aku ingin sekali mengetahui riwayat ayahku. Sekarang kau pulanglah agar supaya kemarahan ayahmu meredah. Percayalah, Lin Lin, aku takkan melupakanmu dan pada suatu hari baik, pasti aku akan datang kembali. Lin Lin mengangkat mukanya. Kau akan pergi kemana, Heiko? Aku akan pergi ke kampung kelahiranku dan hendak mencari keterangan tentang orangtuaku. Tetapi, kau pasti akan kembali kepadaku, bukan? Tentu saja, Lin Moi, kau kira aku akan merasa senang berjauhan dengan engkau. Lin Lin kembali memeluk lutut Chin Hai yang masih rebah di pembaringan. Heiko, kalau kau tidak kembali, aku akan betul-betul minggat dari rumah dan akan mencarimu sampai dapat. Akhirnya Lin Lin meninggalkan tempat itu setelah berkali-kali Chin Hai diharuskan berjanji bahwa pemuda itu benar-benar akan kembali. Akan tetapi, belum berapa lama gadis itu pergi, tiba-tiba saja ia kembali lagi dengan wajah pucat sekali. Dengan terengah-engah ia berkata setelah mendorong pintu kamar Chin Hai. Celaka, Heiko, celaka gadis itu tak dapat melanjutkan kata-katanya, akan tetapi lalu menangis dengan sedih. Chin Hai meloncat dari tempat tidurnya dan cepat memegang kedua pundak Lin 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 Moi, tenanglah. Ada apakah yang terjadi? Lama sekali Lin Lin menangis sedih, baru dia bisa berkata. Celaka, Heiko. Rumah sudah kedatangan musuh. Perwira-perwira Jahanam itu kembali datang dan mencelakakan serumah tanggaku. Semua terluka dan, dan ayah. Tanpa banyak cakap lagi Chin Hai cepat menarik tangan Lin Lin dan diajak keluar dari kudil itu. Dia menggunakan kepandainya berlari cepat sambil menarik tangan Lin Lin hingga gadis ini seakan-akan terbang. Mereka segera menuju ke rumah keluarga Kwee dan dari jauh mereka telah mendengar suara tangis sedih. Ketika Lin Lin datang bersama Chin Hai, dengan pedang di tangan Kwee Tiong langsung menyerang Lin Lin dengan hebat. Akan tetapi, sekali melayangkan kakinya, Lin Lin telah berhasil menemdang pergelangan tangan Kwee Tiong dan pedang itu mencelak jauh. Perempuan rendah. Sundal tak tahu malu teriak Kwee Tiong dengan mata beringas. Engkau men gila di luar, tidak tahu di rumah ditimpa malapetaka. Aku akan mencekik lehermu dengan tanganku sendiri. Pemuda yang sudah kalap ini lalu menubruk maju. Akan tetapi Chin Hai lalu mengulurkan jari tangan menotoknya sehingga dia lantas roboh dengan lemas, tak dapat berkutik maupun berteriak lagi. Lebih baik begini, agar dia jangan membuat gaduh lagi, kata Chin Hai dan bersama Lin Lin dia lalu lari memasuki rumah. Pemandangan yang nampak di dalam rumah itu membuat sepasang kaki Chin Hai terasa lemas dan memeluk tubuh Kwee in liang yang rebah di lantai mandi darah. Pada sudut masih nampak banyak orang lain rebah mandi darah, diantaranya Loneo, Kwee Sin, Kwee Bun, Kwee Siang, dan Kwee An. Chin Hai cepat melakukan pemeriksaan. Kwee in liang menderita luka parah di dadanya karena bacokan pedang dan jiwanya sukar ditolong lagi. Loneo ternyata sudah tewas karena bacokan yang tepat mengenai leharnya. Demikian juga Kwee Sin, Kwee Bun dan Kwee Siang telah tewas. Hanya Kwee An yang masih bisa diharapkan karena biarpun ia menderita luka parah di pundak, akan tetapi tubuh pemuda ini jauh lebih kuat daripada saudara-saudaranya. Sungguh peristiwa yang mengerikan sekali. Chin Hai tidak tahan dan ikut mengucurkan air mata. Dia mengangkat jenazah-jenazah itu dengan baik-baik dan memanggil para pelayan untuk membantunya. Kemudian ia segera menolong Kwee An dan Kwee In liang. Sesudah menotok jalan darah dan mengurut pundak Kwee An, pemuda ini siuman, akan tetapi sangat lemah hingga setelah terbelalat memandang dengan liar untuk mencari-cari musuh-musuhnya, ia lalu rebah lagi dengan lemas dan meramkan mata. Kwee An kemudian dirawat oleh seorang pelayan yang memberi obat dan membalut luka pemuda itu, sedangkan Lin Lin dan Chin Hai menolong Kwee In liang. Setelah pundaknya diurut oleh Chin Hai, orang tua ini membuka kedua matanya. Untuk beberapa saat kedua matanya memandang sayu seakan-akan tak dapat mengenal keadaan di sekelilingnya, akan tetapi lambat laun pemandangan matanya semakin terang sehingga dia dapat mengenal Chin Hai dan Lin Lin. Dia menggerak-gerakan kedua tangan dan menyuruh kedua anak muda itu mendekat, lalu dia menggerak-gerakan bibirnya. Lin Lin dan Chin Hai mendekatkan kepala mereka untuk dapat menangkap kata-kata orang tua ini. Lin Lin kau jaga baik-baik dirimu, aku tidak kuat lagi. Chin Hai, kau, kau, balaskan sakit hati ini, jangan kau kau ini Lin Lin sebelum kau balaskan sakit hati ini. Chin Hai serta Lin Lin mengangguk-angguk dan Lin Lin menangis terisak-isak. Chin Hai, kau berjanjilah, suara orang tua itu makin lemah. Aku berjanji, ietio kata Chin Hai dengan sungguh-sungguh, karena dia merasa bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk membalaskan sakit hati bibirnya yang terbunuh secara kejam. Aku, aku puas, balaskanlah sakit hati ini, basmi anjing-anjing itu, kalau telah berhasilkah sungguh-sungguh mantuku yang sangat baik. Setelah berkata demikian, orang tua ini menghembuskan napas terakhir. Lin Lin menubruk jenazah ayahnya, tetapi akhirnya gadis ini jatuh pingsan. Setelah sadar, dia menangis dengan amat sedihnya sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri sebab merasa menyesal mengapa kejadian itu terjadi di luar tahunya. Sudahlah, Lin Moi, engkau bahkan harus bersyukur bahwa engkau tidak berada di rumah. Karena kalau berada di rumah, tentu engkau pun akan menjadi korban. Kue-e-an yang begitu lihai pun dapat dirobohkan. Apabila engkau dan semua menjadi korban, siapakah yang akan dapat membalas denem? Karena hiburan-hiburan Chin Hai, Lin Lin dapat menenteramkan hatinya. Kue-e-tiong lalu dibebaskan dari totokan, dan dengan kata-kata tajam Chin Hai dapat mengusir kemurkaan yang menggelora di dada pemuda itu. Kemudian Kue-e-tiong menuturkan peristiwa yang hebat itu. Pada saat Chin Hai dan Lin Lin sedang berkejar-kejaran, datanglah serombongan perwira sayap Garuda menuju ke rumah keluarga Kue-e. Mereka ini adalah lima orang perwira yang dahulu mengganggu pesta keluarga Kue-e. Kini mereka datang bersama tiga orang tua, yakni dua orang perwira sayap Garuda lainnya yang menjadi anggota dari santung Gero Hiap, yaitu orang pertama dan kedua, adapun yang ketiga adalah seorang Hwasyo Gundul yang bukan lain adalah Hai Kong Hwasyo yang adanya. Kedatangan mereka ini sebenarnya hendak mencari Chin Hai untuk menebus kekalahan mereka yang lalu. Akan tetapi karena Chin Hai tidak berada di situ, mereka lalu mengamuk membabi buta dan membunuh semua keluarga Kue-e. Tentu saja Kue-e-in liang dan putera-puteranya melawan dengan dekat, terutama Kue-e-an yang dengan gagah berani menahan serbuan mereka. Dengan pertempuran hebat ini, Kue-e-an dapat melukai beberapa orang perwira. Akan tetapi lawan itu terlampau banyak dan terlampau tangguh terutama Hai Kong Hwasyang, sehingga pada akhirnya semua kena direbohkan. Hanya pelayan-pelayan saja yang tidak dibunuh, sedangkan Lo Nyo sendiri pun dengan dekat menyerbu hingga direbohkan dengan bacokan pedang. Kue-e-tiong yang bersifat pengecut dan licin, melihat kehebatan rombongan itu lalu cepat-cepat melarikan diri dan bersembunyi sehingga dia terhindar daripada kebinasaan. Mendengar penuturan Kue-e-tiong yang tiada hentinya mencela serta mempersalahkan Chin Hai dan Lin Lin, gadis itu kembali menangis terseduh-seduh. Sudahlah, saudara Kue-e-tiong, jangan kau persalahkan adikmu lebih jauh. Ketahuilah, sebenarnya aku pergi memang dengan sengaja dan tidak ada maksudku untuk kembali lagi. Sedangkan adik Lin Lin menyusulku dengan maksud membujuk supaya aku kembali lagi, jangan kau menyangka yang tidak-tidak. Sekarang lebih baik kita urus pemakaman jenazah-jenazah ini dan nanti bila mana Kue-e-an sudah sadar, kita dapat mendengar penjelasan-penjelasan daripadanya. Karena ia hanya mengandalkan tenaga Chin Hai untuk membalas dendam, akhirnya Kue-e-tiong tidak mengomel lagi dan membantu merawat jenazah-jenazah itu dengan sedih. Sesudah sadar dari pingsan dan agak kuat bercakap-cakap, Kue-e-an dengan air matuh berlinang dan gigi dikertak karena sakit hati, berkata kepada Chin Hai, Aku bersumpah untuk membalas dendam ini. Mereka itu adalah kelima perwira yang dahulu mengacau di sini ditambah tiga orang lagi, yakni orang pertama dan kedua dari santung Gero Hiap, dan yang ketiga adalah Hai Kong Ho Siang. HMM, aku pernah bertemu dengan Ho Siu itu kata Chin Hai. Kau tenangkanlah hatimu, saudaraku. Besok aku segera berangkat dan demi kehormatanku, aku akan berusaha untuk membasmi delapan orang bangsat kejam itu. Jangan, Chin Hai. Kau jangan berangkat besok, tidak boleh tiba-tiba Kue-e-an berkata penuh semangat. Kenapa? Kau kira aku akan enak saja tinggal diam sedangkan orang lain hendak mengadu jiwa untuk membalas dendam ini? Tidak, dendam ini harusku balas sendiri. Chin Hai tersenyum maklum. Baiklah, aku akan menunggu sampai Kasmiuh dan kita akan pergi bersama setelah mendapat jawaban ini barulah Kue-e-an merasa lega dan ia lalu jatuh pulas. Dengan telaten Chin Hai dan Lin-lin menjaga dan melayani Kue-e-an dan Lin-lin bahkan minta bantuan gurunya untuk mengobati kakaknya ini. Biao Su tak ikut merasa berduka dan gemas kemudian berjanji akan membantu usaha pembalasan sakit hati itu. Dan dua pekan kemudian, berkat pengobatan Biao Su tak dan perawatan yang sangat telaten dari Lin-lin beserta Chin Hai, Kue-e-an sembuh kembali daripada luka-luka yang dideritanya. Sesudah melihat bahwa Kue-e-an sembuh dan kuat kembali, barulah Chin Hai mengajak pemuda itu berangkat untuk mencari musuh-musuh mereka. Pada saat mereka hendak berangkat, Lin-lin minta supaya ia dibawa dan ikut membalas dendam. Sebenarnya gadis ini merasa berat sekali untuk berpisah dengan Chin Hai yang sangat dicintainya dan dia tidak rela melepas pemuda itu pergi untuk menghadapi bahaya seorang diri. Akan tetapi ketika mereka berdua bicara di dalam ruang belakang, Chin Hai berkata, Lin-lin, kau sendiri tahu alangkah pentingnya perjalanan yang akanku lakukan bersama Kue-e-an ini. Bukan saja penting akan tetapi amat berbahaya, maka biarkanlah aku pergi berdua dengan Kue-e-an dan jangan kau ikut menghadapinya. Lin-lin menyemberutkan mulutnya, justru karena penting dan berbahaya ini maka aku harus ikut engkohai. Urusan sakit hati ini langsung menjadi tugasku, mengapakah aku harus takut menghadapi bahaya karenanya? Dan kalau memang ada bahaya, apakah kau kira aku dapat enak-enak saja berpeluk tangan tinggal di rumah dan membiarkan engkau dan engkohan pergi menempuhnya? Ah, hai kau engkau tahu bahwa aku akan menderita karena khawatir dan cemas memikirkan nasibmu berdua. Biarkan aku ikut, engkohai. Chin Hai menjadi serba salah. Dia memang harus membenarkan pendapat gadis ini, akan tetapi kepandaian gadis ini masih belum cukup tinggi untuk menghadapi perwira-perwira sayap Garuda yang liai dan kejam itu. Kalau saja gadis ini dibiarkan ikut, bukan dapat membantu usaha pembalasan sakit hati, sebaliknya akan menambah beban saja, karena dia harus melindungi lin-lin yang dia cinta. Jangan engkau ikut, adikku yang manis. Tidak percayakah engkau kepadaku? Engkau mendengar sendiri pesan terakhir dari ayahmu, dan biarkan tugas pembalasan dendam itu menjadi syarat bagiku untuk dapat menjadi suamimu. Akan tetapi dengan sikap membandel lin-lin bahkan lalu menangis sambil membanting-banting kaki dan berkata, Tidak, tidak, aku mau ikut. Chin Hai melihat sikap lin-lin yang seperti seorang anak kecil hendak ditinggal pergi oleh ibunya ini, lalu tersenyum dan menyentuh undaknya. Sudahlah, jangan engkau marah. Biar kita merundingkan dahulu dengan kakakmu serta gurumu, karena aku bermaksud berangkat besok. Masih banyak waktu bagi kita untuk merundingkan persoalan ini. Maka mereka lalu mengadakan perundingan dengan Biao Sutai dan Kuean. Juga Pek Ito Anio yang sering berkunjung ke situ ikut pula merundingkan hal ini. Lin-lin, muridku, pendapat sietai hiap memang betul. Engkau tak usah ikut pergi, sebab kepandayanmu masih belum cukup untuk melakukan pembalasan dendam ini. Ketahuilah, kepandayan musuh-musuhmu amat tinggi dan sama sekali bukan lawanmu. Akan tetapi aku sama sekali tidak takut. Lin-lin menjawab sambil berdiri dengan kedua tangan dikepalkan dan kedua mati bernyala penuh semangat. Biao Sutai dan yang lain-lain tersenyum melihat sikap gadis ini. Aku percaya penuh akan ketabahanmu, berkata Biao Sutai, akan tetapi ketahuilah, bukan soal takut atau berani yang terpenting dalam hal ini. Kalau engkau ikut, maka tidak saja engkau tak akan membantu, justru akan menambah beban pada sietai hiap dan kakakmu Kue E. Kong Chu. Menambah beban kata Lin-lin penasaran Teo Chu tak minta digendong, Teo Chu sanggup berjalan sendiri, dan mereka berdua ini tak usah pedulikan Teo Chu asal Teo Chu boleh ikut. Lin-lin, engkau sungguh bodoh, kata gurunya. Bukan demikian maksudku, akan tetapi apabila terjadi pertempuran, maka tentu engkau akan terancam dan hal ini merupakan tambahan tugas yang lebih berat bagi kedua anak muda ini yang harus melindungimu. Mengertikah engkau? Apakah kau akan senang apabila pembalasan dendam ini sampai gagal hanya karena kau memaksa ikut? Mendengar alasan yang kuat ini, Lin-lin dam saja dan tak dapat menjawab lagi, hanya mulutnya yang berbentuk manis itu cemberut menandakan kekecewaan hatinya. Akhirnya dia dapat dibujuk oleh Pek Ito Anio dan gurunya membatalkan keinginannya. Setelah mendapat pesan dari Biao Sutai, Pek Ito Anio, Lin-lin, dan juga Kwe Tiong yang mendengarkan perdebatan itu diam saja, maka berangkatlah Chin He dan Kwe An. Mereka berdua tahu ke mana harus mencari musuh-musuh mereka, yakni ke kota raja. Mereka berdua berangkat berjalan kaki saja sambil memergunakan kepandayan mereka berlari cepat. Pada saat Chin He dan Kwe An sudah pergi, Lin-lin berlari masuk ke dalam kamarnya. Biao Sutai menggeleng-gelengkan kepala melihat ini dan ia lalu berkata kepada Pek Ito Anio. Anak itu kecewa akibat ditinggal pergi oleh si Ye Tai Hiap. Benar-benar anak panah asmara sudah tertancap di hatinya, dan selain itu, dia pun merasa bersedih karena merasa sunyi ditinggal seorang diri oleh mereka berdua. Sekarang kau pergilah, hiburlah hatinya dan katakan bahwa kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan menemaninya. Sambil tersenyum maklum, Pek Ito Anio lalu mengejar Lin-lin ke dalam kamarnya dan ia mendapatkan gadis itu sedang berbaring telungkup di atas tempat tidurnya dan tubuhnya bergoyang-goyang oleh karena menahan isak tangisnya. Kakak seperguruan yang amat mencintai sumoynya ini lalu memeluk pundaknya dan berkata menghibur. Sumoy, seorang gadis gagah seperti engkau tidak patut bersikap begini lemah. Lin-lin bangun dan duduk di dekat sucinya, suci aku tidak sedih karena tidak boleh ikut pergi, akan tetapi sedih karena yang menyebabkan aku tak bisa ikut adalah kedangkalan ilmu silatku. Sumoy, kalau memang begitu, mengapa sementara menanti mereka kembali kau tidak memperdalam ilmu silatmu? Ketahuilah, aku dan Sutai akan tinggal di sini menemanimu untuk sementara waktu. Mendadak wajah gadis yang muram itu berubah terang dan dia tersenyum. Pek Ito Anio menjadi geli melihat gadis yang aneh mudah berubah ini. Baru saja menangis sekarang sudah tersenyum. Lin-lin lalu menghadap kepada gurunya dan dia sendiri lalu mengatur dua buah kamar di dalam rumah yang besar itu untuk suci dan gurunya. Kemudian ia minta kepada gurunya untuk memberi petunjuk-petunjuk untuk memperdalam ilmu silatnya. Ia berlatih giat sekali karena dia berpikir bahwa untuk mengimbangi Chin Hai yang berilmu tinggi, dia juga harus mempertinggi kepandainya. Pada suatu sore dia berlatih silat di dalam pekarangan belakang sambil mendengarkan petunjuk-petunjuk Biao Sutai yang berdiri memandang gerakan-gerakannya. Sesudah selesai bersilat Lin-lin lalu duduk bercakap-cakap dengan Biao Sutai. Sutai, bagaimana pendapatmu tentang ilmu silat Teng Kohai? Ilmu silat Sietai Hiap sudah mencapai tingkat yang tidak dapat diukur tingginya, muridku. Ia telah mewarisi kepandain tunggal dari gurunya yakni Bu Pun Su yang luar biasa. Biarpun anak muda itu tidak memperlihatkannya, akan tetapi sebenarnya dia sudah memiliki segala inti sari ilmu silat dan mendapat gemblengan yang hebat secara aneh dari Bu Pun Su orang tua sakti itu. Sutai, apakah Teocu bisa mendapat kemajuan sampai setinggi tingkatnya? Biao Sutai tertawa dan wajahnya yang menyeramkan itu kini nampak gembira sekali. Muridku, kepandain manusia tak ada batasnya dan asalkan orang mau berusaha, tentu tidak akan mencapai tujuannya. Akan tetapi untuk dapat memiliki kepandain silat seperti Sietai Hiap orang harus memiliki bakat dan jodoh dengan guru yang luar biasa seperti Bu Pun Su. Dan sampai di mana tingkat kepandain Ang Inio Chu tiba-tiba Lin Lin bertanya. Dia? Ah, kepandainya pun hebat, karena sesungguhnya ilmu kepandainya dan ilmu kepandain Sietai Hiap adalah satu cabang. Ketahuilah, kalau aku tak salah, Ang Inio Chu adalah cucu murid dari Bu Pun Su karena kakek itu adalah susu cuunya. Dalam hal ilmu silat, walaupun Ang Inio Chu memiliki gerakan yang indah dan lebih matang, akan tetapi dia masih kalah setingkat oleh Sietai Hiap. Sutai, Teocu ingin sekali mencoba kepandain Ang Inio Chu. Agaknya Teocu takkan kalah melawan dia, entah mengapa tiba-tiba suara Lin Lin terdengar marah dan sengit karena perasaan cemburu telah menyerang hatinya. Gurunya heran mendengar ini, dan tiba-tiba Biao Sutai yang berkepandain tinggi bisa mendengar suara tindakan kaki yang sangat ringan di belakang mereka. Ketika nenek ini mengering, ternyata Ang Inio Chu sudah berada di belakang mereka, bersembunyi di balik sebatang pohon. Wanita itu agaknya sombong dan sangat bangga akan kecantikannya. Coba saja Sutai ingat kembali betapa dia berlagak ketika memperlihatkan kepandainya dulu itu. Lin Lin, kalau belum tahu jelas, jangan suka menyangka yang tidak-tidak terhadap orang lain. Lagi pula, bukankah dia telah membantu pihakmu dalam pertempuran dulu itu kata Biao Sutai yang hatinya merasa tidak enak sekali karena tentu saja Ang Inio Chu dapat mendengar percakapan mereka. Sutai, Teo Chu tidak menyangka yang tidak-tidak, karena sesungguhnya Teo Chu juga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dia kecuali, karena dia kawan baik Eng Kohai, maka ia pun boleh kuanggap sebagai kawan. Akan tetapi, jika dia tidak sombong, kenapa ia pergi diam-diam dan tanpa pamit? Ia menjadi kawan baik Eng Kohai, akan tetapi ketika Eng Kohai terluka, mengapa ia tidak peduli bahkan meninggalkannya pergi? Sudahlah Lin Lin, kau membicarakan seorang yang berdiri tak jauh dari kita kata Biao Sutai, lalu nenek ini berpaling dan berkata, Nio Chu, silakan duduk. Ang Inio Chu keluar dari belakang pohon dan Lin Lin cepat berdiri lalu memandang kepada darah baju merah itu dengan metel, terbelalak. Ia merasa heran bukan main ketika melihat betapa wajah Ang Inio Chu sangat pucat dan dari kedua metu yang bagus itu keluar dua titik air metu yang masih menetes di atas pipinya. Akan tetapi, pada waktu pandangan matanya bertemu dengan Lin Lin, bibir Ang Inio Chu mengeluarkan senyum sedih. Adikku yang baik, semua kata-katamu benar belaka. Aku memang seorang yang sombong dan bodoh. Adikku, aku maklum akan isi hatimu, jangan kau khawatir. Hai Ji dan aku hanya, hanya kawan baik dan kawan senasib belaka. Darah baju merah itu memejamkan metu seakan-akan sedang menahan rasa sakit yang menyerang dadanya, lantas dia berkata lagi, sekarang suaranya terdengar tegas, akan tetapi dalam hal kepandayan silat, agaknya kau masih harus belajar banyak untuk dapat mengimbangi kepandayanku, apalagi jika hendak menyamai ilmu kepandayan Hai Ji. Kau tadi menyatakan keinginanmu hendak mencoba ilmu silatku, bukan? Nah, agar kau puas marilah kita main-main sebentar. Lin Lin memang berhati tabah, sedikitpun dia tidak menjadi jari. Dia lalu menarik keluar sebilah belati pendek yang menjadi senjata ampuhnya. Diaw sutai hendak mencegah, akan tetapi Ang Inio Chu menghadapi nenek ini sambil berkata dan menjura. Sutai, aku bukan anak kecil lagi, tak perlu sutai salah sangka. Aku hanya bermaksud menambah pengertiannya dan kepandayan adik ini. Mendengar ucapan dan melihat sikap Ang Inio Chu, diaw sutai menarik napas lega. Dia hanya menggerakkan tangannya kepada Lin Lin dan berkata, Lin Lin, jangan kau berlaku kurang ajar kepada tamu dan belajarlah baik-baik dari Ang Inio Chu. Ang Inio Chu lalu menghunus pedangnya dan berkata kepada Lin Lin, Nah, kau maju dan seranglah, adikku yang baik, dan jangan kau berlaku sungkan-sungkan lagi. Lin Lin adalah seorang gadis yang masih sangat muda dan belum mempunyai banyak pengalaman. Hatinya masih keras dan tabah, karena itu ketika mendengar ucapan Ang Inio Chu, dia merasa bahwa dia disindir dan dipandang ringan. Maka tanpa mengeluarkan kata-kata lagi dia lalu menyerang dengan belatinya. Ang Inio Chu mengelak cepat dan keduanya lantas bertempur seru. Senjata Lin Lin yang berupa belati pendek itu membuat gerakan tangannya cepat sekali, jauh lebih cepat daripada gerakan pedang. Lagi pula, gadis ini sudah mendapat didikan ilmu silat semenjak kecil oleh Biao Sutai yang berilmu tinggi, maka dapat dimengerti bahwa gadis ini telah mempunyai kepandaian yang lumayan dan tak mudah dikalahkan oleh sembarang orang. Selain memiliki ilmu silat tinggi, juga tubuhnya ringan sekali dan gerakannya gesit laksana seekor burung walet. Akan tetapi sekarang ia menghadapi Ang Inio Chu yang selain memiliki kepandaian tinggi, juga telah memiliki pengalaman lebih luas daripada Lin Lin juga, jika Lin Lin bertempur dengan bernafsu sekali, adalah Ang Inio Chu menghadapinya dengan tenang. Nona baju merah ini lalu memainkan pedangnya sambil mengeluarkan ilmu pedang tari bida dari yang indah dan lihai. Tubuhnya bergerak-gerak perlahan secara lemah gemulai, pedangnya berkelebat cepat dan dapat menangkis setiap serangan Lin Lin yang semakin bernafsu melancarkan serangan-serangan hebat. Ang Inio Chu sengaja berlaku mengelah dan lebih banyak mempertahankan diri daripada menyerang. Ia biarkan Lin Lin melakukan serangan bertubi-tubi dan hanya menggunakan sedikit gerakan untuk menangkis atau mengelak sehingga ia hanya sedikit mengeluarkan tenaga, adapun Lin Lin seperti seekor naga yang muda dan ganas menyambar-nyambar dengan belatinya. Lama juga mereka saling mengeluarkan kepandayan. Lin Lin terus mengejar sedang Ang Inio Chu mengelak dan mempertahankan diri. Peluh telah membasahi wajah Lin Lin yang menjadi kemerah-merahan dan kedua matanya yang indah itu bersinar-sinar galak, adapun Ang Inio Chu tetap saja bermain dengan tenang. Rambut Ang Inio Chu yang diikat dengan sapu tangan merah dan terurai ke belakang itu berkibar mengikuti gerakannya, sedangkan rambut Lin Lin yang hitam dan panjang serta dikuncir dua menyabet ke sana kemari bagaikan dua ekor ular hitam. Biao Sutai berdiri menonton pertempuran itu dengan metu kagum. Karena asiknya ia menonton, tak terasa lagi kadang-kadang Biao Sutai menggerak-gerakan tangannya seakan-akan dia sendiri yang sedang bertempur menghadapi Ang Inio Chu. Kalau Lin Lin melakukan kesalahan dalam gerakannya, ia menjadi kecewa lantas membanting-banting kakinya, sedangkan kalau Lin Lin melepaskan kesempatan baik dalam sebuah serangan, ia menjadi marah dan mengeluarkan suara dengan lidahnya. Orang tua ini benar lupa diri karena asik dan kagumnya melihat pertempuran itu. Sebetulnya Ang Inio Chu hanya hendak mengukur saja sampai di mana kepandayan gadis itu. Karena itu, setelah puas melayani Lin Lin, tiba-tiba dia merubah gerakannya dan kini melancarkan serangan-serangan hebat sehingga pedangnya berkelebat amat cepat dan bayangan tubuhnya bergulung-gulung akibat cepatnya gerakan tubuhnya. Lin Lin terkejut sekali dan terdesak hebat. Akan tetapi Ang Inio Chu tidak mau menyerang terus, bahkan lalu melompat ke belakang sambil berkata, Adik, sudah cukup kita mengukur tenaga. Lin Lin merasa kagum sekali. Kini ia tahu bahwa kepandayan Ang Inio Chu jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri dan tahu pula bahwa nona baju merah itu tidak berniat buruk. Maka buru-buru ia menyimpan belatinya dan menghampiri Ang Inio Chu. Cici, kepandayan muli hai sekali dan aku mohon engka sudi memberi petunjuk. Ang Inio Chu pada saat mendengar kata-kata ini dan melihat sikap yang polos dari Lin Lin, timbul perasaan sukanya. Ia memegang Lin Lin, dan berkata, Adik Lin Lin, engkau masih harus belajar banyak kalau ingin mengimbangi kepandayan Hai Ji. Ketika melihat betapa wajah gadis ini tertutup oleh kedukaan, dia bertanya, Adik Lin Lin, kenapa wajahmu nampak amat murung? Bagaimana dengan keluargamu, baik-baik saja bukan? Ternyata Ang Inio Chu sama sekali tidak tahu akan peristiwa hebat yang sudah menimpa keluarga Kwee, oleh karena ketika rasa cemburu dan iri hati merusak hatinya sehingga membuat ia angkat kaki dan pergi tanpa pamit dulu, ia lalu menjauhkan diri dari dusun itu dan hendak melanjutkan perantauannya. Telah dicobanya dengan berkeras hati untuk melupakan Chin Hai, akan tetapi ternyata ia gagal. Makin dilupa, justru ia makin teringat kepada pemuda itu dan akhirnya ia tak dapat menahan hatinya lagi. Dia teringat betapa Chin Hai mendapat luka dan dia menjadi khawatir sekali. Inilah yang membuat dia kembali ke kampung itu dan dengan diam-diam masuk pekarangan belakang hingga mendengar percakapan antara Lin Lin dan Biao Sutai. Ketika mendapat pertanyaan dari Ang Inio Chu tentang keluarganya, tak tertahan lagi Lin Lin segera memeluk Nona baju merah itu sambil menangis keras dan sedih. Ang Inio Chu menjadi bingung, akan tetapi ketika dia memandang ke arah Biao Sutai, nenek tua ini memberi syarat padanya hingga ia hanya mengelus-elus kepala Lin Lin yang disandarkan di dadanya. Adiku yang baik, tenangkanlah hatimu dan mari kita bicara dengan baik-baik. Ia lalu menuntun Lin Lin ke dalam rumah menurut isyarat yang diberikan oleh Biao Sutai. Kwe E Tong dan Pek Ito Anio menyambut Ang Inio Chu yang dalam pandangan matanya tidak ada bedanya bagaikan seorang bidadari. Maka Kwe E Tong lalu menyuruh pelayan mengeluarkan hidangan dan dia melayani tamunya dengan hormat dan bermuka-muka. Akan tetapi Ang Inio Chu yang telah tahu akan sifat pemuda macam Kwe E Tong ini, tidak ambil peduli kepadanya dan bersikap seolah-olah pemuda ini tidak ada. Sesudah mendengar penuturan Lin Lin tentang bencana yang menimpa keluarga Kwe E, wajah Ang Inio Chu menjadi merah karena ia merasa marah sekali. Jahanam benar perwira-perwira itu. Dan Hai Kong Hose yang selalu turut campur dalam segala macam urusan busuk. Pendeta palsu itu sudah seharusnya dibasmi dari muka bumi sambil mengepal-ngepal tangannya Ang Inio Chu menyatakan perasaannya. Dan bagaimana dengan luka kakakmu? Di mana adanya di adan di mana Hai Chi tanyanya kepada Lin Lin mereka telah pergi lima hari yang lalu untuk mencari musuh-musuh kami itu kemudian membalas dendam. Ang Inio Chu mengangguk. Dan Kak sendiri, adik Lin, mengapa kau tidak ikut pergi? Pertanyaan ini mengandung dua maksud. Pertama-tama sebab ia memang merasa heran kenapa Lin Lin tidak mau ikut membalaskan sakit hati kedua orang tuanya. Kedua kalinya karena ia hendak memancing dan menyelidiki sampai di mana hubungan antara gadis ini dengan Chin Hai. Terima kasih telah menonton!